Akibat adanya pandemik COVID-19, kali ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-112 tahun 2020 dilakukan secara streaming langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Menkominfo. Dalam ubacara yang berlangsung secara live streaming, Rabu 20 Mei 2020, Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo, Johnny G. Plate, selaku Inspektur Upacara mengajak masyarakat menjadikan momentum hargitnas untuk merefleksikan bersama dalam usaha memutus mata rantai COVID-19. Lebih jauh, Menkominfo mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha menyiapkan langkah untuk memastikan memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat yang terdampak pandemik COVID-19. Selain itu, pemerintah juga terus menggaungkan standar protokol kesehatan untuk penanganan dan pencegahan virus corona, serta melakukan upaya penguatan ekonomi warga di tengah pandemik COVID-19. Menkominfo dalam sambutannya mengatakan bahwa kebangkitan nasional kali ini sebagai momentum untuk bersatu padu, bergerak sebagai bangsa tanpa memandang perbedaan suku agama, ras, dan golongan untuk bangkit dalam optimis normal baru, seperti tema pokok Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020. Menkominfo juga mengatakan bahwa makna lain dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tengah pandemik COVID-19 adalah dorongan percepatan memasuki era digital secara tepat dan bijak dengan cara mengatakan tidak pada segala jenis hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai jenis penyalahgunaan ruang digital yang mencederai semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan